Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, I'm Sufi Hrinda Hasiduan. I'm from class 2C for semester 2. Here, we will discuss about conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat pengendayan adalah kalimat yang inginakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi sesuatu yang diharapkan. Conditional sentence biasa mengendai dengan kalimat if di setiap awal ataupun tengah kalimat. Conditional sentence terbaik menjadi tiga. The first one or the fifth one is future conditional. Future conditional atau harapan adalah kalimat pengendayan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sejaktu yang kita gunakan adalah future. Pola yang kita gunakan is simple present plus simple future. Simple present in verbal, we use birth 1 plus a, s, or s. And simple future in verbal, we use will plus birth 1. Simple present in nominal, we use is, um, all. And simple future in nominal, we use will plus b. The example, if I have enough time, I will kiss with you. Jika aku memiliki waktu luang, saya, aku akan menghubungimu. And the other example, I will go to the beach if my father gives me permission. Saya akan pergi ke pantai di area saya memberikan izin. Kalimat pengendayan yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Yang kita gunakan adalah poison. Pola yang kita gunakan adalah if plus simple past plus simple past future. Simple past in verbal, we use birth 2. And simple past future in verbal, we use word plus birth 1. Simple past in nominal, we use word to every subject. And simple past future in nominal, we use word plus b. And fakta kita menggunakan simple present. Example, if she visited you, I will give you money. Jika dia mengunjungimu, saya akan memberikanmu uang. Dan pada faktanya, she doesn't visit you, so I don't give you money. Dan faktanya, dia tidak mengunjungimu, jadi saya tidak memberimu uang. And the other example, if you were a flower, I would be a bee. Jika kamu menjadi bunga, aku menjadi lebah. Dan pada faktanya, you are not a flower, so I am not a bee. Dan pada faktanya, kamu tidaklah bunga, jadi saya tidaklah lebah. And the next, five three, is past conditional atau penyesalan. Past conditional adalah kalimat ini menyertakan peristiwa yang diharapkan terjadi di waktu lampau, tetapi tidak terjadi. Faktanya yang kita gunakan adalah past. Dan pola yang kita gunakan adalah if plus past perfect plus past future perfect. Past perfect in verbal, we use had plus birth to drink. And past future perfect in verbal, we use word plus had plus birth to drink. Dan past future perfect in verbal, we use word plus had plus birth to drink. Dan fakta yang kita gunakan adalah simple past. Example, if she had studied hard yesterday, she would have passed the final exam. Jika dia belajar sungguh-sungguh kemarin, dia pasti akan melewati ujiannya. Dan faktanya, she didn't study hard, so she didn't pass the final exam. Dia tidak belajar sungguh-sungguh. Jadi, dia tidak lulus ujiannya. And the other example, if Haris had been here last night, I would have been very happy. Jika Haris ada di sini kemarin, saya pasti merasa senang. Dan pada faktanya, Haris was not here, so I was not feel happy. Dan pada faktanya, Haris tidak di sini, jadi saya tidak begitu senang. I think that's all our...